Intro Intro Halo teman-teman Bagi-bagi ke channel Ibu Nyakyo Kali ini kita nge-review apa Bet? Ehm Kan kemen kan apa ya? Abang Ade lah Kalau yang ini abangnya aja Abangnya aja? Kasian sendirinya Gak apa-apa Sekali-sekali sama adeknya Dibisain lah Kita jadiin ses Itu gen-redemunan saya Bahaya-bahaya Ini apa sih kertas-kertas apa nih? Kok ada kertas beginian? Gak keliatan jadi artboxnya Ini tuh suatu hal yang hakiki Ini tuh hal yang paling satisfying lah Kalau lu beli figur baru Oh bisa dibuka ya Bawa-baunya kayak masih baru Sobek aja Bikin hentang buat pas Scene selanjutnya baru disobek Tuh kan Apalagi udah sore Ini Mika boy Iya Mika Jodasaki Oh jadi ini Oh gila boy Ini dua figur Mika apa? Mika Jodasaki ya? Iya Mika Jodasaki Koma Demo Eskaleto Jauh ya Cerempeng ya Dari action Dari Idol ya Yoi Lu sih mancing-mancing Mika Ini apa plastik Mika? Bagaimana? Jadi Sumpah ini dua box ya? Gue kira satu Bukan wala satu Jadi soal Mau dorong kesini apa sini Bet? Sama aja lah Gue pengen tunjukin aja Kalau ini Dikasih Mika loh Dari sananya Dari sananya dikasih Mika loh Dari sananya mana Bet? Dari Jepang Dari Dari Aniplex Plusnya Sorry lupa lupa Maafkan maafkan Parah Udah nih Kita buka dulu dah Dorong Eh gue punya dari sini Parah Gak jadi sini aja Apasih mau lusun Dere udah gak bisa Gak bisa Tuh Dari dua Gila Magic magic Wih jadi dua Yoi Gak ada yang bener sumpah Nah jadi nih Kenapa sih ada dua alasannya Yang pertama Yaitu Ini satu figurnya doang Kalau misalkan kalian beli yang versi regulernya Ini doang Dapet ini doang Yang ini nya gak ada Tapi kalau misalkan kalian versi DX ya Versi Deluxe nya Ada tambahan ini Tambahan ini Dan Ini lebih gede deh Dari box Dari box Dari box Figure biasanya Efeknya lebih gede Jadi Yang makan Yang makan space Efeknya Figurnya mah Ya segini doang Tapi Segini aja dah Kalau misalkan figure doang Harga dua jutaan Ami efeknya tiga jutaan Ya mendingan sekalian Yang sekalian Dx Ini masalah efeknya bagus banget Kalau misalkan gak ada efeknya kurang rasanya Ini Perasaan gak nih Gimana nih Kalau misalkan kita buka Efeknya kayak gimana Bentuknya sama figure gimana Buang ada masih penasaran Masih mau ikutin Ayo Kalian penasaran Gini lagi Gini lagi Gini lagi Masih mending anjir Kulture sekali ya Oh iya Oh iya Eh man of kulture pake tangan Gini dong Oh iya gila 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 Nih deh Biar aman udah pake gunting dah Damage Ntar kita kena lagi Kalo damage Kalo damage Dibarang kena Apa itu damage Gak ada Oh iya Mampang Orang burang Orang burang Memang berbest Wow Looks promising Ah ini flexnya Saksuga Memang Ini ada solatip lagi Oh gak ada solatip ya Gak ada solatip Gak ada solatip Gak ada solatip Gak ada solatip Biasanya sekali ada solatip Kasar banget Bukanya parah Emang gimana Coba anda praktekan Cara memuka yang halus Cara memuka yang halus Cara memuka yang halus Cara memuka yang halus Pertama di Pesat Oh iya Halus sekali Halus sekali Two thousand years later Weheh Lu figura Tanjiro Gue figura naga Oh iya deh Mantep dah Orang jilis kesepulunya Ini senlong ya Itu langsung kepasang ya Yang itu Bisa dicopet gak sih yang naganya Bisa Eh enggak 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 Ya Lepas aja Bego Ya udah gak apa-apa dah Ini bagian tajamnya Sini Masukin Tapi kalo lo mau tau Bet Nih gak usah pake bass ini Enggak apa-apa Tuh Bisa digabung disini Oh Jadi Almi BX itu gue baru tau ya Soalnya gini ya Gue baru Barunya juga Tidak Jadi kan ini kan Yang buat versi light girl kan Dapetnya gini doang Iya Jadi udah disediain sama stand base nya juga Nah Tapi kalo beli yang DX DX itu Jadi ada stand base tambahan di bagian naganya ini Ah iya Jadi Jadi Yang ini Enggak usah dipake Enggak usah pake lah Tapi perbedaannya jauh banget ya kalo diliat Ini jauh banget Lanjut Lepas aja Nih 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 coba dipasang dah Ini kalo misalkan yang normalnya Ya stand base hitam biasa Polos Enggak ada apapun Bahannya juga plastik biasa Rada solid sih Lumayan solid Tapi kalo misalkan ini kan Dia ada Apa ya Detil-detilnya lagi lah Ada naganya Ada naganya Oh kan Wih bagus begini Ust Gila Boi cal Kalau yang DX Pakenya stand base yang DX Ini stand base yang biasa nih regular Hmm Perbedaan ukuran juga beda ya Jauh banget Beda perbedaan ukuran sama Ini kan polos Kalo misalkan yang ini Ya ada Rumput-rumput gitu lah Kayak jenis rumput-rumput gitu lah Di tempat-tempat tanah Jauh sih Jauh buat Lebar Nih Kalo misalkan kalian yang mau lihat detil lagi nih Sini aja dah Nah Kita mulai dari palanya aja bed Oke Di bagian atasnya dari Rambut Kalo misalkan bagian rambut Gue bilang Hmm Bagus sih Bagus banget sih Masih lebih bagus dibandingkan produk lain sebelumnya Iya Soalnya yang ini gue bisa bilang kenapa bagus Hmm Dia buat silk hair tapi Ehm Sculpturing misnya tuh Misnya tuh dikit banget Dikit banget Dari-dari pewarnaan pun Ini lebih rapi dibandingkan Iya lebih rapi Produk lain sebelumnya yang RFXJ kan Kalo misalkan RFXJ itu kan Kadang-kadang kan Ada yang warna yang melebir kan Warna coklatnya sama hitamnya Iya Tapi kalo ini gue bilang rapi banget sih Rapi banget Terus Sculpturing juga ya Good Terus lanjut ke mukanya bed Bagian mukanya juga Iya Gue bilang gue bagus banget disini Soalnya Ya Seperti kayak kemarin lah Bagian Luka nya Bekas luka disini itu bukan dari Bukan dari Tempelan Bukan dari sticker Tapi dari Hasil dari cat Terus kalo buat gue sih emang lebih bagus ini Karena emang liningnya lebih keliatan kan Iya liningnya Terutama lining di bagian muka sih Lining di bagian muka lebih keliatan dibandingkan Produk lain sebelumnya Kalo misalkan Disini kan Tanjiro nya kayak melotot gitu kan Iya Itu juga ada lining buat Kayak kesan melototnya gitu Di kerutan di bagian dahi nya itu Iya Jadi gue bilang Ya lebih nekenin Kesan Supaya kayak dia lagi marah gitu lah Jadi gue bilang Good banget lah Tapi Tapi untuk Anting nya sih masih bagus ini sebelumnya Iya Bagian anting nya Lebih bagusnya sebelumnya Lebih bagus sebelumnya Karena keliatan lebih natural Iya Soalnya kan Gaya yang sebelumnya kayak Kena angin gitu juga Dan itu lebih Kayak berkibar lah gitu Dan itu Kayak lebih tipis Dan ini kalo Di perhatian sih Bagian anting nya agak lebih tebal bed Dibandingkan RFXJ Agak lebih solid dikit lah Kalo misalkan RFXJ itu Itu agak tipis Tipis tuh jadi bisa digoyang-goyangin Rada lentur gitu Tapi kalo disini Rada lebih solid Cuma yang RFXJ lebih rawan cuy Karena Tipis itu Ya tipisnya itu Gampang putus Soalnya itu kan Kecil juga Si PVC bahannya itu Juga kecil juga Jadi lebih rangan putus Oke Next Dari bagian pala udah segitu aja ya Ya Bagian ke bawahnya Oke Bagian baju Di bagian bagian ini Hmm Bagus banget boy Banget Masa gini Dibandingkan Produk lainnya sebelumnya Yang RFXJ Ini bagian lepetan bajunya Lebih natural banget Gelok Gelok banget Gila Scope nya itu Gila banget Soalnya disini Kesan Ngelipat tuh kayak bener-bener kelipet Lebih kelipet lagi Lebih natural lagi Lebih natural lagi Kesan kelipetnya disini RFXJ kemarin kan emang udah natural Iya Ini lebih natural lagi Ini lebih bagus lagi Soalnya kesan lipat tuh kayak bener-bener kelipet Baju kelipet Kayak kucar-kucar gitu loh Jadi kesannya bagus Dan hebatnya lagi Meskipun kelipet Hmm Warnanya gak miss paint Gradasi warnanya tuh Gak nyambur Kalo misalkan Agak kelipet kan kadang-kadang Susah kan buat painting ya Iya Kadang-kadang suka ada miss gitu Iya Warna hitam ke campur sama cokotel Atau apanya Tapi disini gradasinya Good Overall good banget Gua gak ada Gua gak ada yang ngeliat ada miss paint buat di bagian bajunya lah Kecuali Di bagian Kancing Iya Bagian kancingnya tuh Kalo yang RFXJ kemarin tuh Emang lebih detail sih Kayak ada Sculpenya lagi di Itunya kan Tapi kalo misalkan disini Apa ya Kayak ada warna Silver dikit atau apa ya Gua juga gak tau sih Kayak ada warna Warna aneh dikit lah Ada kurang gitu Iya Tapi aneh di setiap Buttonnya ada Dan itu gua gak tau disengaja tuh Atau miss paint Mungkin ceritanya kayak Pantulan cahaya Iya mungkin kena pantulan cahaya Soalnya kan kalo misalkan di RFXJ kan Warnanya gak ada warna terang gitu kan Iya Kalo disini ada warna terang gitu Dan Untuk dari coatnya sendiri itu pun Warnanya kan Kayak Sebelumnya juga Bagian yang kita tutup bayangan tuh selalu tetep Agak kewarna hitam gitu Agak gelap gitu Sedangkan di bagian yang agak tutup bayangan Makanya lebih terang Dan disini Kelipetannya juga lebih bagus lagi Lebih bagus lagi coatnya Ya Tapi kalo misalkan yang tadi gua perhatiin nih Bek Di dalamnya apa Di bagian coatnya itu Kayak ada missnya dikit Oh di bagian mana tuh Di bagian sini yang agak Dalam dipet gini nih Kayak bagian sambungannya itu Ada bagian yang kurang rapih lah Oh iya tadi gua juga sempet lihat Jadi kalo misalkan di RFJ kan Dia gak keliatan kayak sambungan banget kan Kalo ini masih keliatan kayak sambungan Iya Disini keliatan sambungan banget Jadinya Agak gak proposional gitu lah Dan pas di sambungannya itu Kayak ada rada Lemnya kurang apa gitu Kayak kurang rapat atau apa gitu Jadi ada yang pas ngeliat Kalo misalkan kalian lihat secara detil ya Teliti sih bakal keliatan banget gitu Iya bakal keliatan banget Tapi overall kalo misalkan kalian lihat dari depan Sekejar pajangan doang Misalkan di detil Gak bakal ngaruh Gak bakal ngaruh Gak bakal ngaruh sih Dan ini overall Bagus sih Bagus 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 banget soalnya Ya lebih rapih aja Dipetan kontel lebih bagus aja Next Kita berlanjut ke bagian bawah Ke bagian kakinya Oke Untuk dari celana sendiri Dari paintingnya dapet kan Ya dapet Sebelumnya Gradiasi warnanya dapet banget Kayak dari warna hitam ke coklatnya Coklat gelap Terus ke coklat mudanya Itu gak demi spain Dan sekali lagi Untuk lipetan-lipetannya itu Natural banget lagi Natural banget Bagus banget disini Ini kan juga Seakan lagi berut Jongkok Atau berutut gitu lah ya Kayak lagi jongkok gitu kan Lagi squat Iya Dan di bagian Apa namanya Sebutannya ini Bagian pergelangan kaki Pergelangan kaki Ya kenapa pergelangan kakinya Nah di bagian pergelangan kaki Biasanya Kalo misalkan kita ngelipet celana kan Bakal kayak ada bagian yang naik Atau apa gitu kan Nah disini juga ada Ada Disini juga ada Jadi dia kayak kesan itu Detail buat lipatannya itu bagus banget Iya Dan disitu juga Gue bisa gue bilang gak ada paint transfer Atau apa pun lah Gak ada paint transfer Gak ada miss paint juga disitu Itu Sekali lagi ya Gak ada yang miss Gak ada yang miss Gak ada yang miss Nah kita lanjut ke bagian bawahnya Bawahnya lagi Alias kita ke bagian sendalnya Sepatunya Di bagian sendalnya ini Gue masih prefer Ke Yang sebelumnya Karena Yang di bagian Kos kakinya itu loh Iya Yang di RFXJ kan sebelumnya Kos kaki hitamnya kayak Masih ninggalin bekas Di ujung sini tuh kayak ada Nepak per jari Nepak per jarinya Terus kayak ada Warna kulitnya masih ada Iya Tapi kalo disini Kopong hitam aja Kopong hitam sama Ya dibuatnya kayak belahan Di bagian jempolnya doang loh Tapi di bagian Jara-jara lain Gak dibuat kayak Belahan-belahan itu Kalo yang produk lain Sebelumnya ada Iya jadi gue lebih prefer Buat RFXJ Buat Buat Bagian kakinya Iya betul Terus di bagian Stand base nya Ya kalo dibandingkan Yang reguler kan Cuma itu polos Ini jauh lah ya Ini kayak ada sedikit diorama Dipane lagi gitu lah ya Jadi kayak ceritanya Di Tanah Di tanah gitu Kan kalo misalkan ini kan Di adangan anime kan Lagi di pas lawan si Siapa tuh Yang kayak Pake jaring-jaring gitu kan Itu kan juga Spiderman Spiderman Ya Allah Pokoknya itulah Dan Scene bertanah gitu Lagi di hutan gitu Nah ini juga ikutin Kayak ada bagian Kayak di hutan gitu lah Bagian tanah bercampur sama Rumput-rumput juga Dikit-dikit Makanya Ini sih Kalo misalnya ditanyain lebih Suruh beli yang mana Mendingan dia Yang di XO Ketarnya jauh banget boy Harganya cuma beda tipis Dan Kualitasnya udah jauh banget Ya beda tipis Gue gak bisa bilang beda tipis juga lah Cuma ya Bagus lah Nah Sekarang kita pindahlah Ke bagian utama Dari bagian DX-nya Kenapa kita mau beli DX Kita lanjut ke bagian Studio-nya Bagian naga airnya Oke lah Disini bagian naga airnya Gue bisa bilang Well made sih Well made sih Dari 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 Bentuk naga sendiri Itu bagus banget Kayaknya 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 Kayak Kayak air lah ya Emang kan Naga air Tukisan Bagus 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 Bagian mulut Bagian giginya Bagus 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 Igi Senlong Emang-emang bener-bener yang bikin keliatan natural banget ya itu yang semis Semis transparannya itu bagus banget Dan juga masih ada efek-efek kaya silk rambutnya gitu kan Itu dipakai ya kaya warna putih-putih kena air gitu lah Ini kaya buih-buihnya nih Buih-buih airnya lah Di bagian belakang kita putar dikit Nah itu kaya buih airnya gitu Ibarat kata bagian sini kaya naganya baru keluar kan Iya Bisa kan kalo lu nyiram air atau ngga Nisi kan ada kaya buih-buihnya Nah ini kaya keluar dari sini buih-buihnya Terus nih kalo diperhatiin kaya Ini tuh kaya nembus ke tanah Keluar lagi Terus keluar lagi Bagus-bagus banget gue demen banget Iya Jadi overall untuk bonusan DX pun ini worth it Worth it banget Jauh lebih worth it daripada versi regulernya Kalo regulernya cuma tanjiro biasa doang Kadang kan ada beberapa product line yang DX ya Misalnya bonusnya Versi muka doang Kayak muka tambahan Itu kan agak Sekalipun ada tambahan part kaya begini pun Kayaknya ga wah Tapi kalo misalkan tanjiro yang aniplex ini Jauh Malah part DXnya itu yang bener-bener wah Yang ngebikin wahnya Kalo beli regular doang Kayaknya ada yang kurang gitu Iya Oke Jadi Overall Gue lebih nyaranin Untuk beli yang DXnya Langsung beli DXnya aja Masa pun harganya lebih mahal ya Tapi Lebih worth it Kalo misalkan kalian ngajar kualitas Ya versi DXnya aja Untuk ngajar kualitas ya Kita saranin DXnya Dan untuk detailnya segitu aja bet Segitu aja Mas selama-lama Mas selama-lama Kita lanjutin aja dulu Nah oke Tadi udah liat kan dari detailnya Gimana? Bagus ga? Bagus banget sih Iya Terutama gara-gara bagian Senlong DX Senlong lagi ya ampun Bagian naganya Bagian naganya Bagian naganya Bagian naganya tuh ngebuat Jadi makin bagus lagi Tanjiro ketahun banget lagi Keluarin jurus ke sepuluhnya Apa teknik pernafasan Teknik pernafasan air jurus ke sepuluhnya kan? Kok kira teknik pernafasan hamun? Topik banget sumpah Emang kita pernah jelas Lanjut lah lanjut lah Kelari dulu dah Kelari dulu baru dah Tapi Ya sekali lagi Kita saranin untuk beli yang DX ya Karena Kalo kalian beli yang regulernya aja Hambar 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 Base-nya hitam doang Nothing special gitu Dan Kesannya Ga kaya lagi Kas tau Tanjiro Lagi pake teknik pernafasan air ke sepuluhnya Untungnya kita Pake yang DX-nya kan? Iya untuk kita pake DX-nya Karena kalo misalnya Kita pake stand base yang reguler pun Kan tadi nih Kayu nih Ganti nih Biar hitam ya kan? Ganti suasana aja Ganti suasana aja Oke Buat kalian yang masih beli Masih ada ga? Stoknya masih ada Masih ada Masih ada Kalian bisa langsung cek aja sih di web kita Tapi kalo misalkan udah abis gimana? Ya Nih Kita tuh ga pernah bosen-bosen Menjelasin fitur Unique Request Oh pake fitur Unique Request ya? Harus Dari website apa aja tuh? Dari website Amazon bisa Ami Ami bisa Andalaki bisa Andalaki bisa Serikaya bisa Apa lagi? Melon-melon books Ya itu mah One of the best Itu wajib lah wajib Hahaha Oke Tapi Barang apa aja bisa ga sih? Barang apa aja bisa kok Bisa? Kulkas? Enggalah anjir Kulkas kegedean Hadirnya berapa juta Iya Udah ga? Last Cooker? Bisa Bisa? Eh ntar ntar Dari Last Cooker keluar para emak emak Maksud hati Mahagiyakan orang tua Oh mantap sekali Ntar jadi figurin Display Nah kalo kalian mau tau kenapa kita begitu Sengaja Biar editor kita ribet Iya Dari kemarin kan kita gitu-gin terus kan Sepeda Biar keluar gambar sepeda Iya Biar ribetin aja editornya Apalagi Sebelumnya Microwave Terus ada foto microwave Nih kita cobutin lagi nih Biar dia tanro lagi Oh ada lagi Ntar kalo misalkan Abis itu Last Cooker Eko Rasenko Mantap Saya suka meribetkan editor saya Oke Jadi Nick Request itu intinya adalah Kalian bisa ngampil barang-barang dari Jepang Intinya kayak jasa titip Jepang Iya jasa titip Jepang Tapi disini kan mudah banget Tinggal copy aja link dari website Jepang yang kalian pengenin Langsung aja paste di kolom Nick Request nya Kyo Dan situ Lalu ada muncul detail Terus luar reach-in harganya Iya betul Itu udah udah jelas banget sih Ya jelas banget lah Pembagian harganya gimana-gimana aja Dan juga Tapi ada Peringatan kecil lah Kalo misalkan barangnya itu ngelebihin berapa gram Seperti dari Apa Beban yang ditoleransikan Bakal ada tambahan biaya lagi Nanti Beban tambahannya itu Bakal kita kabarin lagi Kalo misalkan itemnya sudah sampai Kalo misalkan itemnya sudah sampai Karena Ya nggak mungkin dong Kita nggak ngabarin Ya Kenapa kita kabarinnya pas itemnya udah Mau sampai Ya karena Kita harus ngitung dulu boy Iya Berapa beratnya Dan berapa dimensinya Kita hitung Baru kita bisa ituin Baru kita bisa kalkulasiin Soalnya kan kalo kita belum melihat barang asli ya Iya Kita nggak bisa langsung kalkulasiin gitu aja dong Emang kita cenayang ya Iya emang kita cenayang Makanya kita Padahal esper Eh iya mantep kali Apa bedanya Udah lo bet makin ngaco anjir Makin malem makin ngaco obrolan kita Lo yang bikin ngaco Gue masa tersantai aja Nah Untuk itu Biasa Apa? Voucher Oh iya voucher Voucher kita apa? Kita ada voucher baru lagi nih Yoi Namanya voucher Yetekyo Itu buat item ready Discon 10% Yetekyo PO Untuk item PO Discon 5% Yetekyo Req Yetekyo Req Ya itu buat item item Make request Ataupun item item backorder Bisa digunain Disconnya berapa tuh? Yang backorder Hmm Gue lupa 10% sih inget gue 10% sih inget gue Discon 10% Dan itu ada batas maksimalnya juga kok Nanti kalian bisa baca ketentungannya juga kok Santai aja Intinya Kalo kalian mau itu Ya buat kalian yang nonton Langsung pake aja itu kok Langsung pake voucher aja Santai Nanti editor kita bakal menjelaskan disini Eh Ntar dulu nih Lu udah narus gini Gini nih Kalo misalnya ditaruhnya di atas ya Gimana? Oh iya maaf maaf Ini juga di sekalian nih Nah gitu Harus jelas nih Kalo misalnya Lu udah gini nih Ntar editor kita narusnya di atas sini Gak tau disini Disini Kan kita gatau Gak Gak Atas topik dah Atas penutupan aja dah Yaudah Nama aku Phil Patinardi Gue Asyandika Thank you Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax